Bulung lagi, iyaaa Ini burung apa ini, Mama? Burung Beo Kalau yang hijau ini? Bobong Kalau yang itu? Orasi Orasi Iya Papa 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 Mama 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 selamat menikmati 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 Apalagi satu pohon ini, pohon ini bisa setengah tahun lah. Satu keluarga. Iya, satu keluarga. Ini tepungnya. Padi kalau kita lihat orang Jawa itu harus garap, lolo, bersihkan, terus cangkul, terus tanam, itu rawat itu sampai setengah tahun bahwa mereka panen. Jadi kita hidup dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi kalau kita tidak, hari ini habis, hari ini kita tebang mungkin 3 jam atau 4 jam itu sudah kita bisa makan sambil kita kerja. Terima kasih telah menonton. Jadi kalau selesai, dari dalam bulu, kalau baru angkat, dia tetap lain, kita harus kan. Jadi orang Marin tidak tertarik untuk mencetak sawah ya? Iya, memang itu bisa. Tapi artinya kalau ada tempat yang ini harus ada petugas penyeluan yang mereka bisa datang untuk awasi. Bisa ini, kita bisa ini. Tapi cuma ada tujuan, kasih aran, terus kasih bibit saja. Mana kita mau ini? Ya terpaksa kita harus kembali ke. Kita punya sagun. Karena itu, walaupun sejak tahun 1982 sudah ada transmigran, orang Marin tidak berpindah ke sawah ya? Walaupun sudah 33 tahun, tetap kita pindah ke sawah. Karena kita lihat kalau habis, kita mau kerja itu tunggu dalam jangka waktu yang cukup lama juga. Nah, kita harus kembali. Kita biar satu hari ini kalau tidak dapat makan, tapi satu hari kalau kita berusaha kerja, berarti bisa untuk 6 bulan punya. Belum modalnya ya? Belum pupuk? Belum pupuk. Jadi memang kita keluar biaya itu tinggal mati. Tapi kalau ini tidak. Yang Tuhan siapin tidak. Tinggal kita ambil saja. Makanya sekarang tusun-tusun sagu ini kita larang ya, Pak. Sagu ini dia punya hukum maga. Dulu itu hukum rimba. Hukum mati? Dulu hukum rimba. Kalau merusak sagu berarti hukumannya mati? Iya. Marga mahu sih marah. Kalau saya bikin sagu sebarangnya punya. Kalau saya pangkur-pangkur tidak habiskan, sisa saya kasih tinggal, ya hukum rimba berlaku untuk saya. Makanya sekarang, hampir dengan sekarang ini kami melarang hukum sagu. Sudah boleh ada yang merusak. Karena itu kita punya raja. Orang Papua harus makan sagu. Makanan ini sudah sejak dulu jadi. Ini alam yang, begitu alam jadi, dusun sagu jadi. Ini tidak pernah tanam. Tidak pernah tanam. Ini alam punya buah tanam. Begitu juga babi atau ikan buang sembarang, itu diberi sanksi. Karena itu aturan. Tidak boleh kita pancing, baru sudah dapat. Terus ikan dibuang-buang, kasih tinggal, kita ambil separuh, bawa pulang, itu tidak boleh, dilarang. Jadi setiap yang sudah diambil, harus dimanfaatkan. Ia, dimanfaatkan. Bawa pulang ke rumah, asar baik-baik atau bikin kuah, harus dimakan. Marga lain mereka mau kasih, mau ini sudah itu tersendron, tapi kalau kita marga mausnya tidak. Kamu punya dusun biar tinggal sampai turun-temurun. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Dulu Kalibian ini sungainya, airnya bisa diminum? Air bisa diminum. Jadi kita tidak perlu mempersiapkan itu bahan minum. Jalan saja, dimana kita harus ya, minum saja di Kalibian. Dulu? Dulu, Kalibian itu bersih, sebelum ada perusahaan, penempatan perusahaan. Tapi dengan adanya perusahaan sekarang, kami tidak bisa minum lagi air Kalibian. Jadi sekarang Bapak kalau pergi harus beli air macam ini? Ya, beli air, kalau tidak kita masak air dari sumur, sumur Gali. Kita masak, siapkan di botol fit, baru kami bawa. Kita sedang berterusaha di sini. Kita sedang berhenti. Kita sedang berhenti. Sobik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak dulu waktu air masih baik itu, dia punya warna kali dari Kalibian itu dia seperti ini. Jadi kita bisa lihat ikan di dalam kali itu. Tapi sekarang karena banyak perusahaan di dalam kusur-kusur, akhirnya kali sekarang jadi begini. Kita bisa lihat ikan lagi di dalam permukaan air. Ini sampai di hulu begini terus sudah? Ya, sampai. Bapak dulu. Bapak dulu, tidak berani menunggu ini. Tidak. 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 hektar lebih selama ini untuk apa hutan itu Pak mereka upayakan untuk menanamkan kelapa yang yang dari Bapak sendiri biasanya hutan itu untuk mencari kami waktu dulu kan kami mencari makan disitu nafkannya kami cari disitu buaya buaya burung kuning segala macam kami ambil berhasil dari situ sekarang sudah tidak sekarang tidak ada surat kedua sampai di presiden kita sudah palang perusahaan setidak busur tiga bulan kemudian sekarang ada busur sekarang yang saya mau tanya saja di keluarga semua itu siapa yang suruh kayu sasi sampai dua tuh dia keluar nanti sampai dua digusur digusurkah dicabutkah dan kita masih mau pertahankan kita punya hak atau kita mau kasih biar perusahaan busur kita sudah jalan rame-rame bagus-bagus kaget saja diantara kita ada yang mundur saya minta di tengah-tengah marga kedua ketiga titik yang ada saya minta ada yang jujuran di dalam marga jangan sampai tidak jujur hari ini terbicara begini besok kita berubah saya minta hari ini jujur karena kita sudah walang yang pertama tapi kenapa terjadi seperti ini lagi berarti ada permainan di dalam betul kan tidak saudara-saudara saya berempul tidak mungkin saya mau melakukan itu pasti dari saudara-laki-laki yang akan melakukan hal seperti itu Kami perempuan, kami ikut, apa yang laki-laki bicara, kami tinggal ikut-ikut saja Tidak ada ketujuran di dalam, maka akhirnya kami saling tidak baku senang Kalau ada saudara-saudara laki-laki yang masih serong hati lagi untuk jual tanah, lagi nanti main di belakang Saya minta supaya hari ini dia terbuka, jujur saja, terbuka hari ini juga sekarang Kalau tidak ada jujur, musuh dalam selimut itu yang paling berbahaya, yang itu biasa Biasanya yang itu berbahaya Yang ada di saya itu, sampai di Takba, saya 6.000 hektare itu APM yang ambil Peta itu ada di rumah 6.000 hektare, tanya aku Itu APM yang ambil kita petanai 6.000 hektare Terus kita mau kemana Ini hari kita ambil satu petak, untuk kita Besok, anak-anak punya turunan lagi, mereka mau bikin rumah di mana Mereka mau ambil atap dari mana, kalau sagu sudah disimpun, suh kubur-kubur, terakhir anak-anak terima di di torah Jadi jangan karena satu amplop sudah datang, akan memasuk sudah Kalau saya renaku sini, muka sicin itu, perusahaan kasih kita wang, itu mudah yang amplop Tapi tidak, mati ada di situ Kita tidak gila Alam ini masih siap untuk kita cari makan Dapat binatang kecil, kita jual sudah sudah bisa dapat Kita belum tahu saja itu 20% itu nanti Bagaimana, perusahaan belum pernah sosialisasi sama kami, marga Terus kita enak-enak, perusahaan busur, perusahaan busur Terakhir Besok 20% Orang ambil, itu dong dibayar pajak Kita sendiri mau dapat apa Dia punya pribadi, simpan di bank untuk dia Sedangkan 20% pemilik punya, dia ambil, potong padat Potong utang-utang yang dia pinjam uang itu, ambil dari kita orang Tapi saya minta, kira-kira Siapa yang bisa memfasilitasi kami untuk kita ketemu Sehingga ada keterbukan antara pihak perusahaan dengan kami pemilik Karena selama ini kita bakal tuduh Itu baru kita bisa dapat solusi Perusahaan harus ada duduk di situ Kami marga harus ada duduk di situ Baru kita tanya dia, kita minta keterbukan dari kau Kira-kira siapa yang kasih izin kau itu untuk bawa hutan Karena selama ini tidak jelas Bisa saja kamu curiga saya Tapi buktinya Ada perusahaan tanya dia Siapa yang suruh kau itu baru bisa Kita berkumpul di desa perusahaan Minta keterbukan siapa yang suruh kau Biar kita punya hutan Siapa yang jalan ke perusahaan bilang bahwa semua Marga semua setuju Yang kepala keras cuma Saya ketua marga dengan sekretaris Siapa yang jalan Ini hari kami Sama saya dan dia kita dekat temui Di SP1 Sekarang terbuka Itu saja Sekarang saya minta terbuka Makanya kita minta itu harus ada perusahaan di situ Sumpah tanya dia Itu saat yang bingung Ini pemongkaran ini setelah kami bertemu Untuk pembantukan Pembangunan 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 Tidur saya keputar-putar Saya tahu kau itu bagaimana Saya tinggal ngasih tapi saya tahu keputar Terbuka Kau bukaan semua Saya ingat itu saja Buka Jangan kau dibuat Kita pergi ke sana Ini sebab sunar Dia kalau kau tahu menanggung itu Kami tidak bicara Kenapa kuara siku Kau ingat itu Pak Jelai Itu kau kasih perlukan Kau sangat pindah Licik Kau tahu Kau kalau tinggal ngerti Tidak usah kau pergi ke kiputan Tanah ini bukan kamu Beri punya tanah kibari Ada orang yang punya banyak-banyak Semua punya hak Beri sebab apa Sampai bisa pakai jalanan begitu Nah Bisa boleh Ini kita sangat baik Hal yang perbaiki Sekarang kita umum Kita mau kemarin Boleh pakai masa Tenaga tidak boleh Dengan fisik tidak boleh Kalau kita buku Ini dengan Mulut Pakai otak Boleh Kalau tenaga tidak Kita duduk di sini Untuk perbaiki Saya mau kasih tahu 35 tahun itu Itu bukan kita hidup Dalam kesenangan Tetapi dalam kesenangan Saya kasih tahu 35 tahun itu Kontrak Nol tahun saja kita sudah rasakan Nol tahun Jadi keputusan Kami tidak akan kasih Perusahaan Busur Karena sudah dari awal Kita tolak perusahaan Kita tolak saja Itu keputusan Keputusan tolak Keputusan Keputusan Bukan lahan ini Kita punya tanah Oh iya maksudnya tanah Ya kita kan cuma pekerja ya Kita pekerja ya Mengikuti patok Betul tidak? Ya itu kita minta maaf Kalau memang kita masuk Mama doang pulahan kan Kita tidak tahu Ya itu Kita kan yang Kita perbaiki Kalau kita ya pekerja Orang suruh kita kerja ya Kita masuk kerja ya Ya itu mama betul tidak? Apalagi Dia bilang sudah ada patok disitu Ikuti patok Jadi kita ikut panduan Kami datang kesini Kami cuma minta saja Iya Bukan saudara Doreng yang salah Jadi kami minta Supaya alat Kasih keluar Iya bisa Bisa Bapak Kita Kalau Bapak diorang minta begitu Kita siap keluarkan alat Karena namanya kita pekerja Kita tidak tahu Ya itu Bapak diorang Datang walaupun Kita bersyukur Karena apa Bapak diorang datang Permisi adik Tolong keskeluar alat Karena ini masuk di Bapak diorang Kita anak Iya itu Kita bersyukur Kita minta terima kasih juga Bapak diorang suka ingat kita Di sini lagi Kami sudah pemelangan pertama kali Secara adat kami Itu sebenarnya tidak boleh digusur Dibongkar Sampai sekarang Baru Pak Edi kenapa bisa Jadi sekarang ini lagi Kami mau tanam kayu sasi Menurut adat istiadat kita Dan kami akan pahal Mana yang pemilik bilang bisa Oh kami tidak ini Tinggal kita satu Yang mana yang pemilik bilang Tidak bisa Itu sudah Jadi kalau langgar seperti itu Berarti kena sanksi Dua suku Yang jelas itu alat ini Iya Bapak Yang jelas Ternyata dong kasih keluar alat Langsung ke jalur 3 Langsung ke lokasi sana Jangan di dalam hut Saya permisi Namanya kita orang proyekan Sudah pengalaman Ada mungkin yang datang bilang Saya juga Tuhan Lusun Kita mana tahu ya toh Betul atau tidak Paling Bapak datang Saya Tuhan Lusun Ini baru kita tahu Oh Bapak yang Tuhan Lusun Sebenarnya Perlu terus yang lain-lain kemarin Siapa coba kan Kita tidak tahu Kemudian kita juga Orang baru disini Kita disuruh kerja Kita mengikuti Itu saja Bapak Biar langsung sekalian pulang Nanti dengan Bapak Edi Intinya alat Kita keluarkan dari area ini Terima kasih lagi Bapak Dorong Terima kasih banyak Terima kasih Selamat menikmati Oh kenapa ini Pak Bukan 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 Sejenis ini Ini pohon apa sih Yang sudah tumbang ini Oh Ini kalau kita lihat ini Sudah Sekitar 10 10 lebih Jenis pohon yang sudah tumbang 10 jenis pohon Iya Yang sudah tumbang Dari Kecil sampai yang Besar Ada sagu kah disini Saku disini ada Tapi Hampir sedikit lagi Ketemu kami punya Dusun sagu Dusun sagu Dengan tempat keramat Disitu mungkin Pak Tadi sudah lihat Oke Di situ Itu dusun sagu Yang paling besar Di dalam kami Marga Mahusir besar Khusus marga Mahusir besar Kami bisa Membelah hak kita Karena kami pikir anak cucu Besok kalau tergusur Mereka Ada yang bisa jadi pegawai Ada yang tidak bisa Yang tidak bisa ini Mereka mau dapat Bahan lokal dari mana Untuk bangun rumah Itu yang kita berpikir Tradisi kita Seperti pangkur Kalau sagu dikubur Tradisi kita hilang Bulo juga pun Kami bisa pak ambil Untuk bikin ayak Keranjang Bisa isi sagu Daunnya bisa bungkus sagu Begitu Pak Itu yang kami Kami dari khusus Marga Mahusir Itu yang kami pikir Ke depan Untuk anak cucu kami Kami disini Punya pikiran bahwa Tanah itu adalah Kandungan ibu Makanya kalau saya Orang perempuan Bertindak Itu pantas Karena tanah yang memberi makan Iya Memberi hidup Memberi makan Memberi hidup Untuk kami Maupun Yang ada di dalam tanah Di perbukan tanah Untuk kami Ternak Kami bisa ambil bahan Untuk ternak Terus Binatang yang perlu kita Setiap kali berburu Kalau hutan ini Terus Kami mau dapat lagi Dimana Dan anak cucu kami Itu nanti Melihat gambar saja Bahwa ini jenis binatang ini Ini jenis binatang ini Atau pergi ke kebun binatang Atau pergi ke kebun binatang Kalau sama sekali Ingin Untuk melihat Ternak ya Harus memberi ke situ Itu pun juga Kalau ada biaya Ini sudah habis Ini sudah habis Siapa? Ini dong Bisa Ini tanah Ini tanah Baru kenapa Orang yang itu Tidak datang Nanti Di rumah Di bos pesan Di pemilik tanah Ini adalah di atas air Nanti Bukasihkan kita Di atas tanah Di air air Iya Kasihkan 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 Nanti sampai di bos besar Kita tidak buka tangan Untuk perusahaan masuk Sementara Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Ku bertumbuh Pada salib Pada salib Mesia Pak Agus dengan keluarga Dengan empat anak Mengapa Pak Agus justru bertahan Tidak melepas tanah Bukankah kalau melepas tanah Pak Agus bisa punya uang Bisa membeli rumah kah Bisa membeli televisi kah Bisa membeli mobil kah Bagi Pak yang Yang kami pertahankan itu Dari cerita ke cerita Yang sudah Terjadi di kota-kota yang besar sana Kita lihat di film Bahwa pemilik Bukan malah Bukan Hidupnya makmur Tapi malah menderita Maka kami keluarga Kalau besar mahusnya Kami pertahankan Dan kalau Kita lepas Lepas tanah Apakah perusahaan itu bisa Jamin Anak-anak kita Bukan kami Tapi anak-anak kita Karena sesuai perjanjian Yang kita lihat sekarang Saya tidak nampak Apalagi anak-anak kita Mungkin mereka Lebih menderita lagi Maka itu kami pertahankan Aku takkan henti Berbakti Padamu Sampai saat ajalku Aku anakmu Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Selamat 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 menonton!